Beginilah suasana pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari yang mendadak disesaki oleh warga sejak penerimaan peserta didik baru berbasis online mulai dibuka. Jumlah antrian masyarakat diperkirakan mencapai 200 hingga 300 pengunjung dalam satu harinya. Mereka yang datang ke Dukcapil untuk mengurus nomor akta kelahiran anak mereka yang tidak terdaftar saat PPDB online. Jumlah ini jauh mengalami peningkatan dibanding hari-hari biasa yang hanya tercatat 80-100 nomor antrian saja. Padatnya jumlah antrian tersebut dikarenakan adanya perbaikan administrasi kependudukan oleh orang tua calon siswa yang berkaitan dengan registrasi nomor akta kelahiran yang merupakan sebagai syarat murni dari pendaftaran PPDB online di tingkat sekolah dasar dan sekolah mendengah pertama. Pirdana Atrio, Jambi TV Jambi TV Jambi TV